Tidak lama kemudian seorang nelayan lain di lokasi yang sama yang berjarak sekitar ala cuma 100 meter lah dari perahu mereka ini Tiba-tiba beteriak lagi nih manggil mereka berdua Dimana dari atas perahunya si nelayan baru nih bilang Eh Pak Mandat sinilah bentar kok ada yang aneh ya disini Macam ada kepala manusia yang tersangkut Pak Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini Oke Wak happy weekend buat kalian semua Dan seperti biasanya untuk menghibur kalian dan untuk mengisi waktu luang kalian di weekend ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di negara tetangga kita Yaitu Vietnam Kasus yang aku ceritakan malam ini Wak merupakan tindakan kriminal penghilangan nyawa yang disertai dengan aksi pemisahan anggota tubuh seorang gadis muda berusia 20 tahun Dan yang membuat kasus ini lebih menggegerkan publik Vietnam adalah si korban ini ternyata bukan orang biasa Wak Namanya cukup terkenal di kalangan masyarakat Vietnam karena memang setahun yang lalu dia baru saja memenangkan kontes kecantikan di Vietnam Kayak beauty queen dia ini Wak Penasaran lagi gimana kisahnya kan Tapi tunggu sebentar Wak sebelum kita masuk ke ceritanya Perlu aku sampaikan ke kalian kalau kasus ini masih sangat-sangat baru Wak Kejadiannya baru Oktober 2023 kemarin Nah sekarang aku syuting di video akhir bulannya November Di waktu yang sama ketika kasus ini memang masih diselidiki Jadi aku mau disclaimer dulu kalau segala informasi yang akan aku sampaikan di video ini Semuanya berdasarkan berita yang memang sudah ada atau sudah tayang Wak ya Aku minta maaf kali dan juga harap maklum kalau memang ada beberapa informasi yang mungkin tidak lengkap disini Wak Karena memang ya berita yang berhasil kami pun cuma baru sebatas yang ada di video ini aja Wak Nanti ketika video ini tayang dan ternyata udah ada perkembangan lain dari kasus ini yang memang belum aku sampaikan disini Boleh kalian tambahin di kolom komentar di bawah Atau nanti boleh aku tambahin juga di kolom pin di bawah Wak ya Oke gitu ya Nah sekarang barulah ini tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke Wak jadi tindakan kriminal yang sangat menghebohkan Vietnam ini Bermula pada suatu hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Dimana pada saat itu seorang nelayan yang berusia 31 tahun bernama Tran Mandat Sedang berlayar di Red River Wah atau Sungai Merah yang terletak di distrik Gialam kota Hanoi Nah pada hari itu sekitar setengah satu siang Tran Mandat ini pergi memancing dengan ditemani sama istrinya Wak Karena sebagai keluarga nelayan memang mereka ini biasanya pergi memancing berdua gitu Terus tidak lama setelah perahu mereka mulai berlayar di Red River tadi Tran Mandat dan istrinya tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh di sana Wak Pada saat itu mereka melihat ada sesuatu yang tersangkut dan mengambang sekitar 30 meter dari tepi sungai Mandat pada saat itu bilang ke istrinya eh apa itu yang apa tuh yang ngambang di sana tuh kata istrinya kan Mana yang itu ya eh kalau ditengok-tengok macam kaki lah yang kata istrinya Iya kan yang mirip kaki aku juga nengoknya kayak gitu Menekin mungkin yang kata si Mandat Kayaknya sih menekin yang tapi cobalah yuk kita cek aja kesana langsung kata istrinya kan Nah tuh Mandat dan istrinya pun mulailah mengarahkan perahu mereka mendekati si sesuatu yang mereka kira menekin itu tadi Nah pas jaraknya sudah semakin dekat Wak Seketika keduanya pun dibuat kaget ketika menyadari kalau yang mereka lihat itu ternyata bukan menekin Melainkan kaki manusia sungguhan yang sudah terpotong jadi cuma ada kakinya aja nih Nengok itu langsung panik lah mereka berdua kan mereka udah mikir macam-macam nih Eh ini kakinya siapa nih kok bisa ada di sini Apa dia korban kejahatan nih kata biniknya biniknya yang panik Wak perempuan pula ya kan Nah di tengah kepanikan itu Tran Mandat pun menusaha untuk menenangkan istrinya Sayang tenang dulu bisa jadi aja ini memang orang tapi bukan gara-gara tindakan kejahatan Mungkin orang ini sengaja menghilangkan nyawanya sendiri di sungai Karena beberapa kali juga aku pernah dengar katanya memang banyak nih yang orang yang sering milih bunuh diri sungai Atau bisa jadi juga dia ini korban kecelakaan yang gak sengaja tenggelam di sini aja Kata si lakinya ini Dah tuh awalnya akhirnya mereka menduga bahwa itulah alasannya Wak Sampai akhirnya tidak lama kemudian seorang nelayan lain di lokasi yang sama yang berjarak sekitar Alah cuma 100 meter lah dari perahu mereka ini Tiba-tiba berteriak lagi nih manggil mereka berdua Dan disitulah Wak si nelayan ini mengatakan sesuatu yang langsung mematahkan dugaan mereka berdua tadi Dimana dari atas perahunya si nelayan baru nih bilang Eh Pak Mandat sinilah bentar kok ada yang aneh ya di sini Macam ada kepala manusia yang tersangkut Pak Kata dia Eh masa iya Pandang-pandangan lah mereka berdua ini Wak Barusan mereka berdua nengok ada potongan kaki Terus ini di saat yang sama juga ada nelayan yang nengok apa potongan kepala ya kan Disitulah Wak Mandat ini sadar kalau apa yang sedang mereka lihat itu merupakan tindak kriminal Penghilangannya Wak ini bukan kecelakaan bukan juga aksi bunuh diri nih Nih pasti ada orang dipotong-potong nih Alhasil dengan cepat mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian saat itu juga Tapi sayangnya Wak setelah laporan itu masuk Polisi ini gak langsung memeriksa ke TKP Entah lagi sibuk apa kayak gimana gitu kan Tapi intinya Wak sekitar jam setengah 4 sore Tadi jam 1 kan Setengah 4 sore Mandat sama istrinya memutuskan buat balik lagi nih ke lokasi di tepian Red River tadi Dan sesampainya mereka disana secara mengejutkan Belum apa-apa lagi nih ya Mereka berdua lagi-lagi menemukan ada satu titik lokasi di tepinya sungai Bukan di sungai ya Wak di tepi sungai Yang lokasi itu dikerubungi Di kerubungi banyak lalat Waktu diperiksa sama mereka berdua lebih lanjut Disitulah Mandat melihat dengan jelas bahwa di lokasi yang banyak lalat tadi Ternyata ada area yang baru saja ditutup sama semen Masih basah kali semen ini Aneh lah Daerah pinggir sungai kok Ya ada semen buat apa coba ya kan Belalat pula lagi nih Nah merasa ada yang janggal disitu Mandat pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi kepolisian lagi Nah di laporan kedua ini Lawak polisi akhirnya datang langsung nih Untuk bisa melakukan penyelidikan Yang pertama tuh gak langsung datang Mesti agak diundur-undur lagi tuh kan Yang kedua datang langsung Kenapa ini ditutup sama polisi Masuk Nah tidak lama setelah mendapatkan laporan dari tranmandat ini Kepala kepolisian kota Hanoi pun segera meneruskan informasi tersebut Kepimpinan Kementerian Keamanan Publik Vietnam kala itu Dan dari situlah seorang polisi senior Beserta kepala investigasi Akhirnya dikirimlah itu ke lokasi kejadian Untuk memeriksanya secara langsung Mereka yang ditunjuk ini pun memeriksa TKP ini Lalu bekerja sama juga dengan tim medis Dan juga pemerintah lokal setempat Untuk sama-sama mengamankan TKP Tolong amankan dulu TKP Supaya orang-orang gak berkerumunan disana Supaya TKPnya gak rusak nih Nah singkat cerita pada hari itu juga Tanggal 13 Oktober 2023 itu Hari Jumat itu Proses penyelidikan pun akhirnya dimulai Lokasi pertama yang didatangi sama pihak kepolisian Adalah tadi Wak Lokasi penulalat yang dilaporkan sama mandat Tadi yang tadi besemen tuh Dan ternyata sesuai laporan dari tranmandat Disitulah polisi juga melihat Ada satu area yang juga tampak baru di semen Karena lokasi itu mencurigakan Ngapain di tepi pantai ada semen basah kayak gini Polisi pun segera menggali lah semen itu Dan setelah digali lebih dalam Di bawah semen tadi Secara mengejutkan polisi menemukan Ada potongan tubuh manusia juga Bagian torso Wak Bagian torso yang sudah ditutup selimut Dan juga sudah diikat tali Tiga potongan kan Nah ditemukannya banyak anggota tubuh manusia Yang sudah terpotong-potong ini Termasuk kaki sama kepala yang ditemukan Sama dua nelayan tadi Membuat polisi pun segera langsung Memperluas jangkauan wilayah penyelidikan mereka Kenapa? Karena polisi menunggu pasti masih banyak lagi nih Potongan tubuh lain tersebar di lokasi sekitar sungai ini Pasti gak cuma tiga ini aja Udah nyari lah ini mereka semua kan Lalu bersamaan dengan pencarian anggota tubuh lainnya Wak Disitu tim forensik juga langsung Memulai pemeriksaan mereka Dari hasil pemeriksaan forensik Wak Diketahui bahwa korban ini berjenis kelamin perempuan Dan mereka juga menduga korban ini masih berusia sekitar 20 tahunan gitu Dan untuk mendapatkan identitas korban yang lebih lengkap dan detail Otomatis semua potongan tubuh tadi pun langsung lah dibawa ke rumah sakit Ya kan? Untuk diperiksa lebih lanjut Nah sesampai di rumah sakit Tubuh korban pun langsung diawetkan katanya Wak Karena pada saat itu kondisinya sudah mulai mengalami pembusukan lah gitu Nanti kalau semakin busuk kan makin rusak aja saatnya Proses pemeriksaan juga bakal lebih susah ya kan Langsung diawetkan sama tim terkait Dah tuh singkat cerita Di hari itu juga tim forensik pun berhasil mengidentifikasi siapa korban ini sebenarnya Pada saat itu hasil investigasi dan bukti-bukti yang ada semuanya merujuk pada satu nama Yaitu nama yang ada di judul ini yaitu Ho Yen Ni Nah siapa Ho Yen Ni ini Nadia? Tahan dulu nanti aku jelaskan pokoknya Dada dapet nih ya Setelah tim forensik mengantongi nama tersebut Mereka pun terus membutuhkan konfirmasi dari pihak keluarga terlebih dahulu pastinya Oleh karena itu keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2023 Pihak kepolisan pun langsung menghubungi keluarga Ho Yen Ni untuk tes DNA Tapi tanpa menunggu hasil tes DNA dikeluar Wak Hanya dengan melihat satu foto yang menunjukkan tato bunga teratai di pergelangan kaki korban Disitulah ibunya langsung tahu kalau memang jasad itu betul-betul anakku Anak gadis kesayanganku yang memang sudah hilang kontak sejak 11 Oktober 2023 Udah gak usah tes DNA lagi aku tengok ini memang tangan DNA aku Ya Allah sedih kali aku ngebayanginnya Astagfirullahaladzim Udah tuh kan singkat cerita setelah pihak keluarga mengkonfirmasi bahwa jasad korban itu betul-betul Ho Yen Ni Pihak berwajib pun akhirnya mulai membuka kasus ini ke media Wak Udah viral lah itu kan Dan ketika kabar kematian tragis Ho Yen Ni mulai tersebar seketika orang-orang pun langsung geger Karena seperti yang gue bilang tadi Wak Ho Yen Ni ini bukan orang asing bagi mereka Banyak dari mereka yang tahu siapa Ho Yen Ni ini dan bahkan juga banyak dari mereka Yang sudah mengikuti sepak terjangnya Ho Yen Ni Nah penasaran kan emang Ho Yen Ni siapa? Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang penyelidikan kasus kematiannya Aku jelasin lah sedikit tentang profilnya Ho Yen Ni Nah jadi Wak Ho Yen Ni atau yang biasa dipanggil Yen Ni ini lahir di Badin Hanoi pada tanggal 19 Juli tahun 2003 Tapi ini juga mahasiswa-mahasiswa tahun kelahirannya Ada yang bilang dia lahir 2024 Eh 2024 pula belum lahir 2004, 2006 Entah mana yang betul ya tapi yang jelas pada saat ini Ho Yen Ni ini tercatat sebagai mahasiswa tahun pertama di Universitas Hue Dengan jurusan hubungan internasional Di salah satu sumber yang sudah aku baca Wak disebutkan kalau sejak dulu Ho Yen Ni ini ternyata Apa memang sudah bercita-cita ingin bekerja di lingkungan internasional gitu loh Wak Karena memang dia ini sangat senang berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda Itulah kenapa mungkin dia ngambil jurusan HI ya kan Nah selain kesenangannya dengan dunia internasional Ternyata sejak kecil Ho Yen Ni ini juga suka dengan dunia kecantikan Wak Sejak masih sekolah Ho Yen Ni ini sudah mulai meniti karirnya sebagai model gitu Dia juga sering berkompetisi dalam berbagai ajang kecantikan atau beauty pageant Dan bidang ini juga lah yang kemudian melambungkan namanya Dimana pada tahun 2022 kemarin nih Wak ya Ho Yen Ni ini berhasil mendapatkan gelar Akhoi 2 atau runner-up kedua Dalam kontes kecantikan Au Dai di Vietnam Jadi Au Dai ini katanya macam kontes kecantikan untuk memilih Miss Vietnam Yang nantinya akan dikirim ke tingkat internasional gitu Wak Untuk memperebutkan apa? Gelar Miss World katanya Menang dia disini Dan sejak kemenangannya itulah Wak Nama Ho Yen Ni ini pun langsung melejit Dia banyak sekali mendapatkan ajakan kerjasama untuk menjadi model dalam peragahan busana Jadi model di berbagai photoshoot Dan juga dibanjiri banyak sekali endorsement Dengan begitu bisa dibilang Ho Yen Ni di titik itu sudah berkecukupan secara finansial sejak muda Wak Bahkan ibunya juga bilang kalau beberapa bulan yang lalu Ho Yen Ni ini sudah mulai hidup mandiri dengan tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan Udah gak tinggal sama mama bapaknya lagi Tapi ya itu walaupun namanya sudah semakin terkenal dan juga dia ini sudah berpenghasilan Ternyata Wak Ho Yen Ni ini bukan tipikal orang yang suka memamerkan segala kehidupan sehari-harinya di sosial media gitu Jadi dia ini cenderung tertutup dan menjaga agar hidupnya tetap private gitu loh Bagi Ho Yen Ni daripada tampil di sosial media dia lebih suka menyibukkan dirinya dalam berbagai kegiatan amal Dan selain itu dia ini juga lebih memilih untuk fokus belajar karena ingin mengasah kemampuannya di bidang seni peran gitu Wak Jadi pokoknya enak positif kali lah Gak macem-macem karirnya bagus cantik pula ya kan Kayak gitu lah pokoknya kurang lebih tentang profilnya Ho Yen Ni ya ya Eh ya Wak ya Nah setelah identitasnya ini berhasil terungkap Tanpa menunggu waktu yang lama pihak berwajib pun langsung melanjutkan penyelidikan mereka Dimana pada saat itu tugas besar pihak kepolisian adalah menemukan dan juga menangkap pelaku yang sudah dengan tega menghilangkan nyawa Ho Yen Ni Ya dong nah penasaran siapa kalian pelakunya ini Masuk Penasaran kalian siapa pelakunya ini Betul gak sih kalimatku tadi Penasaran kalian Nah penasaran Penasaran kalian siapa pelakunya ini Nah betul lah ya kan Masuk Nah untuk menemukan dan memburu pelaku Wak Pihak kepolisian pun langsung menerjunkan ratusan personel mereka kala itu Tapi sayangnya aku gak menemukan informasi detail nih Wak Tentang bagaimana penyelidikan ini berlangsung Tapi yang jelas Hanya dalam waktu yang sangat singkat Tepatnya 14 Oktober 2023 Jam 11 malam Satu hari berikutnya nih Polisi telah berhasil mengantongi satu nama terduga pelaku Dan gak cuman itu aja Bahkan polisi ini juga langsung melakukan penangkapan terhadap si terduga pelaku di hari itu Juga langsung ditangkap Wak Masih terduga Tapi waktu aku syuting ini masih terduga Dan terduga pelaku yang ditangkap polisi adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun Bernama Taduy Khan Jadi Taduy Khan ini adalah teman dari ayahnya Ho Yen Ni Wak Dia sudah menikah dan juga sudah memiliki tiga orang anak katanya Tapi di berbagai sumber yang aku baca Secara mengejutkan Taduy Khan ini juga disebut-sebut memiliki hubungan dekat sama Ho Yen Ni Dan konon katanya hubungan dekat mereka ini sudah terjalin sejak awal tahun 2023 kemarin Nah dari sini udah agak sus dia ini sebenarnya Wak Dan selain itu Wak Proses penangkapan Taduy Khan ini juga berlangsung sangat dramatis Waktu itu dia ditangkap saat sedang sendirian di rumahnya Dan yang membuat polisi sempat kewalahan pada saat itu adalah Polisi menemukan Taduy Khan sedang dalam posisi memegang pisau Dan hampir mau menghilangkan nyawanya sendiri Tapi untungnya aksi tersebut berhasil dicegah sama polisi Wak Tapi sempat juga tuh Wak tebesit Eh tebesit Ah te apa Tebersit Kok tebersit sih Sempat juga tesobek Pokoknya sempat tekena pisau tuh lah Yang membuat akhirnya si Taduy Khan ini terluka Dan sempat juga dilarikan ke rumah sakit terlebih dahulu Sebelum akhirnya dia dimintai keterangan lebih lanjut Nah Singkat cerita Taduy Khan pun mendapatkan perawatan medis di bawah pengawasan pihak kepolisian Wak Barulah setelah kondisinya mulai membaik Tanpa berlama-lama lagi Taduy Khan ini pun langsung diinterogasi oleh tim kepolisian Dan entah juga bagaimana detail interogasi itu berlangsung Tapi yang jelas dua hari kemudian Tepannya tanggal 16 Oktober 2023 Kepolisian Hanoi pun mengadakan konferensi pers Untuk memberitakan updatean dari kasus ini Dalam konferensi itu Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung Wakil Direktur di Kepolisian Hanoi Mengumumkan bahwa proses hukum dalam kasus kematian Ho Yeni masih berlangsung Wak Di momen itu Pak Nguyen ini juga membenarkan isu tentang hubungan dekat antara korban sama pelaku Disitu Pak Nguyen juga membuka fakta tentang bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya Dalam kasus kematian Ho Yeni ini Wak Dia kasih tau kronologi sebenarnya nih ya Ini yang kalian tunggu-tunggu kan Masuk Nah jadi Wak berdasarkan pengakuan Taduikan Pada tanggal 10 Oktober 2023 Dia ini katanya sempat ketemuan Wak sama Ho Yeni Nah pada saat itu mereka sempat pergi makan bersama nih Ya kan Setelah makan Taduikan pun mengajak Ho Yeni Untuk pulang ke apartemennya yang berada Di kamar 5A8A gedung S212 Finholm Ocean Park Sampai disitu kondisi mereka masih bebe aja nih Ya kan Hingga akhirnya konflik pun mulai terjadi ketika Taduikan menagih hutang kepada Ho Yeni Nah ternyata Wak dalam proses investigasi ini diketahui bahwa beberapa waktu sebelumnya Taduikan ini pernah ngasih hutang Ngasih duit ke Ho Yeni sebesar 50 juta Vietnam Ah 50 juta Vietnam sorry 50 juta dong Vietnam Wak Yang setara kurang lebih 32 juta rupiah lah katanya Duit ini dipinjam dari Ho Yeni Ya kan Nah katanya Taduikan ini sudah pernah beberapa kali nagih Ho Yeni Wak Untuk segera membayar hutang itu Tapi entah kenapa Ho Yeni ini gak juga membayarnya Lalu ketika mereka sedang berdua di apartemen pada hari itu Tua Taduikan pun lagi-lagi nagih nih ya kan Cuman lama-kelamaan urusan tagih menagih hutang ini jadi semakin besar Wah hingga menimbulkan perdebatan pada saat itu Masing-masing dari mereka sama-sama emosi Sehingga pertengkaran diantara mereka berdua pada saat itu pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi Saking emosinya ini entah sadar entah enggak lah Yang pokoknya Taduikan itu tiba-tiba langsung ngambil pisau Pisau tajam Lalu dalam waktu yang singkat Duit pun langsung mengejamkan pisau itu ke dadanya Ho Yeni Langsung Aksi itu pun langsung membuat Ho Yeni jatuh terkapar Besimbah darah Dan sesaat kemudian secara tragis nyawanya pun langsung hilang gitu aja Mati langsung Ho Yeni disitu Nah Taduikan yang paling ini pun langsung membawa jasad Ho Yeni ini ke kamar mandi Dan disanalah dia mendapatkan ide gila untuk memisah-misahkan jasad Ho Yeni ini Tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan abukti Nah singkat cerita setelah aksi nekannya itu selesai Taduikan ini pun lalu memasukkan potongan tubuh Ho Yeni ke dalam styrofoam putih berukuran besar waktu itu kan Lalu dia pun langsung memanggil taksi Dan pergilah itu membawa styrofoam menuju ke daerah sekitar Miuban Nah dari situ lah Wak dia membawa styrofoam berisi jasad Ho Yeni ini ke sekitar Red River Sesampai di tepi sungai tadi tempat nelayan tadi tuh Taduikan pun langsung membuang beberapa bagian tubuhnya Ho Yeni ke sungai itu Ada sebagian dia buang, sebagiannya lagi Dia kubur lah itu di tepi sungai Sudah selesai semuanya, pergi dia Nah barulah itu Wak 3 hari kemudian Tepatnya pagi hari tanggal 13 Oktober 2023 ini Ternyata sebelum ditemukan sama nelayan ini Wak Taduikan ini sempat balik lagi tuh Rupanya ke lokasi Ngapain dia balik? Disitu dia bawa semen Ternyata selama 3 hari sebelumnya itu Wak Taduikan ini macam gak tenang gitu Dia takut ada seseorang yang bisa menemukan jasadnya Ho Yeni Yang dia kubur ala kadarnya aja disitu Itulah kenapa dia berencana untuk menutup lokasi dengan semen Tempat dia mengubur jasadnya Ho Yeni Akhirnya dengan menggunakan semen itulah Wak Jasadnya Ho Yeni ini macam licor sama dia kan Ditutup pake semen Setelah itu Dwiikan ini pun langsung membeli tiket bus Untuk pulang ke kampung halamannya di provinsi Taibin katanya Nah kayak gitu Tapi meskipun Taduikan ini sudah berusaha untuk menutupi kejahatannya Wak Hal itu ternyata ya ini kan gak berhasil Karena ya seperti yang aku ceritakan di awal tadi Yang terjadi selanjutnya adalah Ada seorang nelayan yang tanpa sengaja menemukan potongan jasadnya Ho Yeni di sungai Kejahatan dilakukan oleh Taduikan pun Dengan segera langsung terungkap Dan dia pun juga segera langsung ditahan Pada saat ini Taduikan masih ditahan di kantor polisi Wak Dan memang karena proses hukumnya masih berjalan Maka pihak berwenang pun belum menjatuhkan dakwaan resmi terhadapnya saat ini Wak ya Tapi yang jelas dalam kasus ini Taduikan terancam Mendapatkan hukuman penjara seumur hidup Atau bahkan yang lebih berat lagi Yaitu hukuman mati Kita tunggu saja lah ya update kasusnya sama-sama Wak ya Oke jadi itu tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang beauty queen Asal Vietnam Ho Yeni Ya Allah sedih kali ya Masih muda kali loh dia ini ya Dan dia punya banyak sekali potensi besar yang bisa dikembangkan Tapi sayangnya nyawanya malah dihabisi dengan cara yang sangat tragis Macem itu Ternyata memang betul Wak ya Kejahatan itu ada di mana-mana Dan bisa menimpa siapa aja Nggak peduli kondisi apa Bahkan sedihnya lagi Orang yang kita anggap baik Ternyata bisa saja menyimpan niat jahat ya kan Buat kalian yang udah sejak lama nonton video kriminal di channel aku Pasti tahu kali Banyak kan Wak Kasus-kasus penghilangan nyawa yang pelakunya Ternyata orang terdekat sendiri kan Banyak kan Bapaknya Ibunya Pasangannya Saudaranya Kon kawan dekatnya Dan dalam kasus ini apa Pelakunya teman dekatnya sendiri Ya Allah Selalu jaga diri dimanapun kalian berada Wak ya Dan jangan lupa berdoa Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua Amin ya Rabbul Alamin Dan sebelum videonya aku tutup Sekali lagi aku sampaikan Kalau kasus ini masih berjalan ya Wak ya Jadi sangat-sangat mungkin Apabila nanti ketika video ini sudah tayang Ternyata sudah ada update terbaru Yang belum aku catungkan disini Kalau misalnya kalian mendapatkan informasi terbaru Dari kasus ini Boleh langsung tambahin juga Di kolom komentar di bawah ya Mohon bantuannya Baik terima kasih Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawang Tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru Dan as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tau informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye